Saya Dila, dan ini perjalanan kami menuju inaugurasi. Pertama kali kami menjakan kaki di SMA Negeri Balimandara adalah pada saat pendaftaran. Kegiatan pendaftaran sebenarnya dilaksanakan secara daring. Namun, karena banyak dari kami, kami yang tidak memiliki fasilitas, akhirnya kami memilih untuk datang ke sekolah dan difasilitasi oleh Panitia PPDB SMA Balimandara dengan penuh keramahan dalam melayani pendaftaran. Pengumuman PPDB dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2023. Kami yang dinyatakan lulus, kemudian melakukan pendaftaran ulang dan secara resmi menjadi siswa SMA Negeri Balimandara. Kegiatan Masyarakat Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS dilaksanakan tanggal 10-12 Juli 2023. Ini adalah momen pertama kali kami hadir ke SMA Negeri Balimandara secara resmi sebagai siswa. Ada perasaan deg-degan dan takut akan mengikuti kegiatan yang ketat dan menegangkan. Namun, ternyata MPLS di SMA Negeri Balimandara dilaksanakan dengan penuh keceriaan dan kekeluargaan. Kami benar-benar diperkenalkan dengan sekolah, lingkungan sekolah, dan budaya-budaya positif sekolah. Di akhir MPLS, kami mengikuti kegiatan The Calling. Saat acara Time Capsule, kami diajak untuk mulai menetapkan mimpi dan tujuan kami. Kami diberikan kebebasan untuk dapat mengenal passion kami dan mengikrarkan mimpi dan serta cita-cita kami yang ditulis di atas lembar kertas yang kemudian disimpan dalam sebuah botol yang disebut Time Capsule. Selanjutnya ada acara Bonfire, yaitu kegiatan api unggun. Pada kegiatan ini, kami menghancurkan tantangan dan hambatan kami untuk meraih cita-cita, kemudian melemparkannya ke dalam api. SMA Negeri Balimandara Sesuai rangkaian MPLS, kami tidak langsung diajak untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Namun, masuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan topik Bangunlah Jiwa Ragamu. Proyeknya berupa kegiatan LKBB perkelas yang di akhir proyek akan ditampilkan kreasi baris berbaris antarkelas. Pada proyek ini, kami mulai saling mengenal secara lebih mendalam dan menemukan profil pelajar Pancasila di dalam diri kami. Pementasan pun berlangsung dengan meriah dan memuaskan. Setelah itu, kami masuk dalam program Foundation yang dilaksanakan selama 2 minggu. Pada program ini, setiap hari di kelas, baru guru masuk dan memberikan materi mengenai budaya sekolah yang berlandas pada teori 7 Habits. Kemudian, kami disiapkan untuk terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital. Termasuk juga dikenalkan dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Menjelang berakhir Foundation, pada tanggal 31 Agustus 2023, bertepatan dengan Purnama Ketiga, kami mengikuti kegiatan Upanayana, pengukuhan secara niskala, diri dan jiwa kami sebagai siswa Seman Barat. Dan pada hari ini, Jumat 8 September 2023, kami akan dikukuhkan secara resmi sebagai siswa Seman Barat. Inilah kami, 147 orang Angkatan 13 SMA Negeri Balimandara. SMA Negeri Balimandara 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 SMA Negeri Balimandara